Intro Demi asam membela tim nasi Indonesia, Jairo Radio World sampai harus mengambil keputusan besar dengan menolak panggilan negara tempat ayahnya dilahirkan, Suriname dimana hal ini dikonfirmasi oleh Brian Taffreden, skouter pencari bakat berdarah Suriname lantas bagi Jairo sendiri, polemik ini tentunya menjadi opsi yang begitu berat sebab dengan begini dirinya terpaksa merelakan satu tempat yang sudah dijanjikan tim nasi Suriname untuknya sedangkan statusnya bersama Indonesia masih kurang jelas karena PSSI memilih bungkam terkait rumor gelandang milik Crystal Palace ini lantas seperti apa cerita menyentuh dibalik pengorbanan Jairo Radio World yang begitu ingin menjadi bagian dari skuad Garuda berikut ulasan selengkapnya Sebagai pasapak bola profesional, mewakili suatu negara di kancah internasional memang menjadi hal yang begitu membanggakan dan sangat didambakan tentunya terlebih bagi mereka yang telah berkompetisi di level teratas rasanya ada yang kurang dalam karya mereka jika tidak sedang membela sebuah tim nasional maka hal inilah yang membuat gelandang milik Crystal Palace Jairo Radio World terlihat sangat tertarik bergabung dengan timnas Indonesia dimana setelah beberapa bulan terakhir namanya turut naik daun di kalangan pecinta sepak bola tanah air dikarenakan ingin menjadi bagian dari skuad merah putih sebab mengalir darah Indonesia di dalam tubuhnya diketahui Jairo Radio World mendapatkan garis keturunan Indonesia lewat nasib nenek dari sang ibu yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara uniknya gelandang bertahan dengan ciri khas rambut kriwilnya ini memiliki tiga keluarga negaraan sekaligus sebab selain Belanda yang merupakan tanah kelahirannya Jairo merupakan anak dari sang ayah yang berkebangsaan Suriname dan oleh karena itu dirinya yang sempat berada di top perform sempat dipanggil timnas utama Belanda untuk berpartisipasi dalam ajang kualifikasi Euro 2016 serta memperoleh tiga cap sekaligus Ya, kembali ke polemik naturalisasi Red World mengingat dirinya yang merupakan keturunan Manado isu ingin bergabungnya sang bintang Premier League ke skuad Indonesia tentu membuat Asia Tenggara gempar karenanya namun seiring berjalannya waktu kabar ini seolah mereduk dengan bungkamnya PSSI terkait naturalisasi Jairo itu sendiri namun kini topik besar ini kembali menyala setelah beredar rumor bahwa agen scouting Suriname yakni Brian Tefreden mengabarkan jika sang pemain menolak ajakannya demi asa membela timnas Indonesia yang tengah dalam proyek membangun skuad mumpuni menariknya meski seolah memberi kode keras untuk PSSI serta timnas Indonesia sejatinya gelandang 27 tahun ini telah masuk dalam radar PSSI sejak bertahun-tahun yang lalu meski kala itu diwarnai dengan keraguan tentang latar belakang keturunan Jairo Red World namun hal ini dengan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Red World merupakan keturunan Indonesia alasan menjadikan sang gelandang sebagai amunisi baru Garuda pun semakin mantap dimulai dari tahun 2014 lalu saat dirinya masih memperkuat Ajax Amsterdam dimana kala itu usai membela Ajax yang mengadakan laga persahabatan menghadapi Persib dan juga Persija Red World diketahui menemui saudaranya yang ternyata juga merupakan mantan atlet sepak bola di sisi lain jika nantinya naturalisasi Red World dapat terwujud maka kolaborasinya dengan Tom Haye di lini tengah Indonesia tentu sangat dinantikan sebab jika dilihat dari gaya bermain mereka kedua pemain ini akan saling melengkapi tentunya dimana Tom Haye yang bermain tenang dengan segala visinya akan disupport oleh Red World yang lebih agresif lalu untuk Marcelino Ferdinand Red World tentunya akan menjadi mentor luar biasa dalam karirnya yang masih begitu panjang terlebih jika melihat riwayat cedera gelandang bertahan ini maka tenaga serta kebugarannya akan sangat membantu Indonesia menghadapi lawan-lawan tangguh nantinya lebih lanjut meski saat ini sedang mengalami sedikit masalah dan tergeser dari starting line up Crystal Palace namun pengalaman kompetitif gelandang 27 tahun ini akan sangat membantu mentalitas Indonesia dimana saat masih berkarir di area divisi dulu ia bersama dengan Ajax Amsterdam merajai Liga Domestik Belanda di musim 2013-2014 dengan merengkuh trofi Liga lalu saat masih berseragam tim jagoan Belanda itu dirinya telah bermain dalam 93 laga serta mampu mencetak 3 gol dan 3 asis lalu semenjak hijrah ke Crystal Palace sejak 2017 lalu total sudah 91 laga yang ialah Conny serta tercipta 3 gol plus 1 asis dalam periode tersebut sedangkan gambaran betapa berkualitasnya pemain satu ini adalah dengan terpanggilnya Redewald membela Belanda di ajang kualifikasi Euro tahun 2016 lalu jadi itulah cerita dibalik keputusan Jairo Redewald yang lebih memilih Indonesia ketimbang membela Suriname tanah kelahiran ayahnya dan semoga saja andai proses naturalisasi gelandang ini disetujui kualitas yang ia miliki mampu membuat Indonesia makin disegani di kancah internasional Halo, icin iklan sebentar ya guys jadikan ruangmu bernuansa timnas temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati mulai dari dinding rumahmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati